Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud berharap tidak ada upaya politisasi hukum untuk calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan swap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Namun, kecurigaan politisasi hukum itu menguat mengingat pernyataan juru bicara TKN Prabowo Gibran, Fahri Hamzah, bahwa bakal ada calon yang menjadi tersangka pasca pemilihan Presiden 2024. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Rony Talapesi, mengaku masih ingat betul pernyataan yang disampaikan Fahri Hamzah lewat akun X pada awal Januari lalu itu. Kami TPN masih ingat betul pernyataan Fahri Hamzah dalam salah satu video bahwa akan ada salah satu capres jadi tersangka. Jadi, kami sungguh berharap tidak ada politisasi hukum pasca pemilu ini karena dampaknya sangat besar, kata Rony kepada Kompas.com, Selasa, 5 Maret 2024. Rony berpandangan, ucapan Fahri Hamzah itu justru bisa menimbulkan dampak bagi stabilisasi politik setelah pemilu 2024. Dia pun berharap stabilitas politik tetap terjaga. Politikus PDIP ini meyakini, Ganjar bersih dari kasus hukum karena telah melewati serangkaian proses yang memenuhi syarat sebagai calon Presiden. Kendati begitu, TPN disebut bakal berdiskusi terlebih dulu dengan Ganjar soal laporan itu sebelum mengambil tindakan atau upaya hukum selanjutnya. Diberitakan sebelumnya, Organisasi Indonesia Please Watch, IPW, melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bang Jateng berinisial SKKPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Ganjar dan es dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau swap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan, perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bang Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau swap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!